Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel referensi bagi para tukang nah di video kali ini saya akan review sebuah produk dari Osell yaitu ini adalah produknya Jigsaw dengan tipenya P431 jadi ini mungkin nanti bisa jadi jawaban atas permintaan teman-teman kemarin ya yang menanyakan Jigsaw yang harga di bawah Rp500.000 tapi yang rekomen ya jadi kenapa Jigsaw Osell ini bisa menjadi masuk daftar rekomen saya nanti akan kita bahas satu persatu ya oke langsung aja kita cek dulu apa aja yang di dalam boxnya nah disini langsung kita lihat unitnya ya kita singkirin dulu terus di dalamnya gak ada apa-apa cuman ada ini kartu garansi lalu disini ada bonus kunci untuk memasang matabletnya ya lalu disini ada bonus karbon beras full arangnya pasang lalu disini ada bonus mata jigsaw nya udah itu aja kita lanjut ke unitnya nah ini dia unitnya nah untuk spesifikasinya itu bisa kita lihat 450W ya no load speednya 0-3500 SPM nah itu aja nah jadi yang pertama ya yang saya pikirkan ini kenapa saya bisa jadi data rekomen saya yang pertama karena bentuknya itu sama seperti merek Mactec dengan tipe MT 431 ya jadi kenapa bisa saya suka dengan yang bentuk-bentuknya mirip seperti Mactec ini udah kita bahas di video yang kemarin ya waktu kita membahas streamernya Ocell yang sama seperti merek Mactec jadi kalau teman-teman belum lihat videonya bisa nanti cek di link di atas bisa di klik ya jadi karena bentuknya yang sama itu jadi teman-teman gak akan kesusahan untuk mencari spare partnya karena pasti produk-produk yang udah terkenal itu spare partnya udah banyak ya jadi kita pun kalau nanti misalkan ada kendala untuk mengganti spare partnya itu untuk mencarinya gampang nah yang berikutnya ini kalau saya lihat-lihat ya dari build quality-nya juga gak jauh-jauh beda dari Mactec ya bisa kita lihat dari plastiknya juga kokoh ya mantap dan juga dari rubber-rubbernya ini tapi ada masalah untuk base-nya ini tapaknya sama ya sama persis seperti punya Mactec model seperti ini dan kabelnya besar cukup oke untuk wheel quality mantap nah yang selanjutnya yang menjadi pertimbangan saya juga untuk memilih jigsaw adalah getarannya jadi kemarin kita udah sempat juga review sebuah jigsaw yang murah meriah ya tapi getarannya amat sangat luar biasa nah untuk osel ini bisa kita perhatikan untuk getarannya hampir gak kerasa ya mantap ini daripada yang kita coba-coba kemarin itu ini udah jauh lebih bagus bahkan saya rasa untuk sekelas nrt ataupun modern ini jauh lebih baik nah ditambah lagi selain bentuknya sama persis dengan Mactec fitur-fiturnya juga sama ya untuk fitur-fiturnya udah cukup lengkap ya untuk sekelas jigsaw ya yang pertama dia di trigger-nya ini udah variable speed dan sini ada locking-nya nanti kalau kita gak mau capek-capek ini bisa kita locking di bagian samping ini lalu fitur selanjutnya disini ada sudah terdapat fitur pendulum ya pendulum ini fungsinya kalau teman-teman belum tahu untuk yang sudah tahu maaf ya yang belum tahu kalau dia diposisikan 0 seperti ini maka pisaunya gak akan gerak maju-mundur jadi dia akan tetap pada posisinya hanya saja pisaunya naik-turun jadi itu biasanya untuk pemotongan yang lebih rapi nah bagaimana jika pengaturan pendulumnya ini dirubah ke satu atau ke yang paling besar supaya kita tahu perbedaannya biar lebih jelas teman-teman bisa perhatikan kalau dia posisinya seperti ini maka roda yang di bawah ini akan naik-turun atau maju-mundur seperti ini nah nampak ya bergerak ya ini ya dia maju-mundur nah itu fungsinya apa dia kalau yang pisaunya maju-mundur itu lebih ke pemotongan serabutan jadi dia pemotongannya lebih cepat karena ada sistem maju-mundurnya kalau dia mati seperti ini ini lebih ke mengarah pemotongan yang rapi karena dia tidak ada pemotongan cepatnya ya jadi dia tetap posisinya tidak bergerak seperti ini hanya pisaunya jadi dia kalau kita mau rapi ya memotongnya lama kalau mau memotong cepat ya hasilnya serabutan atau kurang rapi nah yang selanjutnya fiturnya adalah ini sudah bisa 45 derajat ya untuk base-nya jadi ini teman-teman bisa kendorin aja ini dipakai kunci sama dengan mata pisaunya ini di kendorin bagian tengah ini kalau mau dimiringkan setelah dia kendor bisa dimiringkan lalu dikencangin lagi nah di belakangnya sudah ada fitur untuk penyedot debu dan disini ini fiturnya untuk menyantolkan kunci L-nya supaya tidak hilang nah baik sekarang kita tes aja ya bagaimana performanya dan bagaimana feel-nya langsung aja kita ke TKP nah untuk pemasangan mata pisaunya itu sama persis seperti punya maktek ya disini ada kunci L ini kita kendorin baru kita masukin di bagian bawahnya seperti ini nah baru setelah ini kita kencangin nah kita pertama langsung coba ke triplek dulu ya ini 12 mili kita coba untuk kapasitas potongnya ini kalau untuk pelat metal bisa sampai 6 mili ya maksimalnya tapi matanya bukan ini dia khusus untuk metal nah kalau untuk kayu katanya disini tertulis sampai 65 milimeter atau 6,5 cm tapi gak saya anjurin sih coba ya kita tes kecuali 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati